Hai kenapa hujungnya sampai sing-sang-sangat sekarang ini salah satu anak dari ibu yatemi ya Oh ini Pak Sartono ya? Ini seperti yang kepalaku, Pak Sartono, kami yang pertama Orang pinter, mas Aku pinter Pinter-pinteran atau orang pinter? Mbak Ayatemi ini orang pinter ya, orang mas kan orang pinter Pinter mau ganti, orang-orang yang santi Loh, aku gak sombong mas Aku ini jodoh ya, aku kandulilah, orang jodoh Dan orang krim di Bambani Dereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Ketemu lagi di Jalcak Rapanorama Jadi hari ini kita berada di Pucunegoro Kecamatan Gudang Nah, tempat berada di pinggir jalan raya Kami berkunjung ke rumah Mbah Yatmi Nah, beliau ini adalah sosok wanita Yang dikenal sebagai sosok paranormal Atau orang pintar Dan uniknya beliau ini memiliki Dua suami yang tinggal dalam satu atap Nah, seperti apa? Saksikan terus untuk kita kali ini Di Youtube Cakra Panorama Nah, tempat saya berada di pinggir jalan pas ini Sobat Cakra perlu diketahui Tempat ini berada di area Hutan Jati, teman-teman Jadi memang jauh dari tetangga Jadi memang Mbah Yatmi ini mempunyai warung Teman-teman mempunyai warung Yang Lumayan pengunjungnya sih ya Sobat Cakra Panorama Nah, jalan seperti ini ya Ini musim kemarau Nah, coba kita akan ke lokasi Mbah Yatmi ya Nah, inilah rumah beliau Yang berada di pinggir jalan pas Nah, beliau ini mempunyai dua suami Yang satu jaga bensin Ya, yang di depan saya ini Yang suami tua atau suami pertama Sobat Cakra Panorama Dan nanti kita akan langsung berkunjung ke sana Dan hari ini kita bersama teman-teman ya Ada Sukoraming, ada Drisman L.A. Dan kita akan ke sana ya Dan kita akan coba nyebrang dulu ini Dan karena memang disini adalah Lokasinya sangat pelosok sekali Sobat Cakra Panorama Oke, kita akan lanjut ke sana Ke warungnya atau rumah Mbah Yatmi Nah, beliau ini sudah dibuatkan rumah Oleh pemerintah setempat teman-teman Tapi tidak tempatin oleh Mbah Yatmi Nah, beliau ini adalah sosok orang pintar Atau sosok orang normal teman-teman Ya Dan kita akan ke sana Sobat Cakra Panorama Nah, ini adalah suami yang pertama Ya, atau suami yang pertama Yang jualan bensin ini teman-teman Nah, suami yang keduanya ada di dalam sana Biasanya kalau ada tamu Buat hobi ya Oke, dan kita akan langsung ke sana teman-teman Sobat Cakra Panorama Ke Mbah Yatminya Langsung Yuk, kita Kena ke sana langsung ya Dan ini cukup asri Oke, dan kita lanjut Sopeng Jawa saya berbeda Sopeng Jawa saya berbeda Angkat Cakra Panorama Sopeng Jawa saya berbeda Ya, yang pernah ke sana Sopeng Jawa saya berbeda Sopeng Jawa saya berbeda Sopeng Jawa saya berbeda Ya mas Yang kan keluarga Bahaya itu menyebut saking agami Bagaimana? Agami Islam Bagaimana agami Islam? Bagaimana agami Islam? Bagaimana agami Baliknya dengan parian Semuanya banyak Semuanya sempurang kemarin Terus enak Semuanya sempurang kemarin Semuanya banyak Semuanya lebih baik Dan lebih baik Dan lebih baik Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan ibu? Ini seperti ini Sama 60 Makanlah Bagaimana dengan ibu? Makanlah tapi di barat sekali ya iya sekali ini laluin blok untuk dada nah ini tuh hujungnya sampai ini tuh bapak jeluk bareng jadi jeluk ya bapak jadi saya nunggu bapak lalu ujian ujian sekarang ini salah satu anak dari ibu yatemi ya Oh ini Pak Sartono ya ini suami yang pertama suami yang pertama dari ibu yatemi ya Pak Sartoni klub kepala rumah tangga suami yang pertama dari ibu yatemi nah seperti inilah kondisi rumah dari mbah yatemi dan kehidupan beliau di tengah hutan ini rumahnya seperti ini dan ini dipungsikan sebagai warung juga dan di rumah inilah mbah yatemi ditemani oleh dua suaminya kegiatan sehari-hari mbah yatemi adalah membuka warung dan ini kita sama mengumpulkan kayu teman-teman dan kemudian dijual dan ditemani oleh dua suaminya yang rukun temen-temen ur jadi memang tidak jarang ya jarang kalau istri bersuami dua biasanya itu suami beristri dua tapi ini kebalikannya eh wanita bersuami dua nah seperti inilah kehidupan dari bayat mi yang berada di Kabupaten Bojonegoro tepatnya berada di Kejamatan Gondang temen lokasinya berada di tengah-tengah hutan Nah coba kita akan masuk dan tanya-tanya langsung ke mbah yatmi nya hai 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 saya berhenti ketahkan bulan mulu tanggal 14 bulan bulu punya temi punya hajat bulan 8 tangan 14 tapi tanggal 14-17 Agustus jadi bulan 8 tanggal 14 ya teman-teman ya bagi anda yang melewati jalur sini ya silahkan mampir ke warungnya atau rumahnya Mbah Yatemi Mbah Yatemi jadi kalau menghubungi lewat nomor ini empat Oh ini ya Nah ini teman-teman ya penasaran ini ada nomornya Buya Temi Dukun ini ya nomor HP nya jadi sudah tertera disini silahkan bisa menghubungi langsung dan bisa datang ke sini teman-teman nah ini ya sama tapi tapi berjuang-jualannya ke Indonesia 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 kan bisa mergakai serupa nerek ke soran juga kalau masuk maku hidup kayak kunik rafi man pokoknya hitung ayu nih ngoyong ini jari nih yang banyak ya kecepatan paling mulanya masih lewat nah ngonanya mas tangkali pulau kali tengah bener-bener newa etan ganti-ganti mengganti nanti pikir berjalan awak ya masih penuh 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 teman-teman nangkar wong lembut pakek enak wong sile jombong mas orang pintar mas aku pintar Hai murah kodok ngeni kamu ini penting dbw pinter-pinteran apa pinter bayar temi ini orang pinter ya orang mengatakan orang pinter pinter ngobati orang-orang yang sakit lupa ya nggak sombong Mas ini jodoh ya aku kanjulilah orang jodoh dan orang kembali berarti niliki obat alternatif reform tiga wewong masih tiga wewong suara tanpon rogo metu tekel sendok pernah ngomong ini ngomong-ngomong tiyana sakit-sakit baca sakit berlapas rata ojo ngetekno kuliahnya kopi wong butuh kutulung tak tulung nak bisa majen ga iso ga pokok ojo sampai ngetek napa-paling kok Hai orang rafik ispok gileng jadi diproduk jadi dulu 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 kabeh sing barangkali anduwe kajat sopong ngerti jodoh warang bayar temi nah pun spasif jatetekos arah tarat konggak ngewe koewa pengen ngekak anu kok pengen tajayu akeh ya Masya utangnya kadu ngerti katekati aku ramangan ga pokok tenat aku gak tau Mas ngitriwong mantu mangan panganannya gak tau ngak kopi aku ngobih tukun yang warung tak saksa ulungnya tukun yang warung tak kandanya udah jadi hati-hati terhapkone kuih Oh ya pengaku terempuan ngomong masak suku diwe aku ga ga kuasa maketok yombaya tapi aku timo tiga mewong banget peroma kubung bangkutan kok kok nabutsok política kok enang di bawah ini tidak cuma kita coba untuk bapak sekolah ini orangnya temen sebenarnya ini orangnya orangnya temen 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 tapi buka warung mungkin juga alat siap sih warung kompilnya itu lho kue lho tapi lah kelom kelom mas lho udah ngecapin lho 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 pelorong u non u U ngontong u